Intro Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus berjumpa kembali dengan saya Pendeta Antoni Tarigan Saya berharap Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita dan tidak kekurangan suatu apapun Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat pertama 2 Korintus pasal yang keempat ayat pertama Demikialah firman Tuhan Oleh kemurahan Allah Kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini Paulus merumuskan rahasia bagaimana dia melayani Tuhan Dan saya berharap Apa yang dialami oleh Paulus Juga kita bisa alami bersama-sama sebagai seorang pelayan Tuhan Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan di dalam hidup kita Apa rahasia yang diurekan oleh Paulus di dalam ayat ini Yang pertama dia katakan Dia menerima pelayanan ini Karena kemurahan hati Allah Jadi kita melayani Sama seperti Paulus melayani Karena kemurahan hati Allah Bukan karena keinginan kita sendiri Bukan karena potensi yang kita miliki saja Tapi pelayanan ini Karena kemurahan hati Allah semata Mungkin waktu kita melayani Kita melayani secara dunia Mengalami kesuksesan Banyak orang datang Di dalam pelayanan kita Kita diberkati secara jasmani Kita juga sehat Secara fisik Mungkin kita gampang berkata Bahwa pelayanan ini Karena kemurahan hati Allah Tapi bagaimana waktu Paulus melayani Di dalam 2 Korintus Pasal yang ke-11 Di kitab yang sama Paulus menyaksikan Bahwa di dalam pelayanannya itu Dia mengalami kesulitan Banyak hal yang diceritakannya di situ Dia sering sekali di penjara Didera di luar batas Kerap kali di dalam bahaya maut Lima kali dia disesak orang Yahudi Setiap kali 40 kurang satu pukulan Tiga kali dia didera Satu kali dia dilempari dengan batu Tiga kali mengarami karam kapal Sehari semalam dia terkatung-katung Di tengah laut Dalam pelayanannya Sering kali di ancam bahaya banjir Bahaya penyamun Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi Bahaya di kota Bahaya di padang gurun Bahaya di tengah laut Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu Mengalami karam kapal Sering sekali mengalami kelaparan Terpaksa puasa Dan banyak lagi Yang dialami oleh Paulus Penderitaan-penderitaan Waktu dia melayani Tuhan Tetapi di dalam Pelayanan seperti itu pun Dia berani katakan Oleh kemurahan Allah Kami telah menerima pelayanan ini Karena itu Kami tidak tawar hati Rahasia pelayanan Untuk kita hari ini Untuk saudara Untuk saya Untuk kita semua Baik kita melayani di kota besar Baik kita melayani di desa Bahkan sampai di pelosok-pelosok yang terpencil Apakah kita melayani sebagai pendeta Penginjil Misonaris Guru sekolah minggu Guru agama Dan bentuk-bentuk pelayanan yang lain Hari ini kita bisa berkata Oleh kemurahan Allah Kami telah menerima pelayanan ini Kemurahan Allah itu Bukan saja waktu pelayanan kita Dihadiri oleh banyak orang Waktu pelayanan kita Waktu pelayanan kita banyak terjadi Mujizat Waktu pelayanan kita banyak terjadi Kesembuhan Bukan saja itu Tetapi waktu kita melayani Banyak tantangan Banyak kesulitan Banyak hambatan Itu juga bagian kemurahan hati Allah Pernah saya katakan Sudara-sudara Kita mengikut Tuhan Kita melayani Tuhan Sama seperti kita Menaiki Ataupun mengemudikan kenderaan Waktu kita Mengemudikan kenderaan Kita kadang-kadang melewati Jalan yang berlubang Jalan yang berbatu-batu Jalan yang berliku-liku Kadang-kadang ada tanah longsor Kadang-kadang mobilnya sendiri Mengalami kerusakan Tetapi juga Kita melewati jalan yang bebas sambatan Dan kalau kita berpikir Akhirnya kita tahu Bahwa semuanya itu indah Melayani Tuhan Karena kemurahan hati Allah Kadang-kadang kita Melayani Seperti jalan Di atas jalan yang bebas sambatan Atau juga kita Berkendaraan Melewati jalan yang sulit Berliku-liku Tetapi semuanya itu Adalah bagian Daripada dinamika pelayanan Yang diizinkan Tuhan Untuk kita laksanakan bersama-sama Kalau kita tahu melayani ini adalah Karena kemurahan hati Allah Berarti kita melayani Tuhan Karena dipercaya Oleh Allah Dan yang kedua Kita melayani Merupakan satu kehormatan Dari Allah Siapakah saya Siapakah saudara Siapakah kita Saudara-saudara Sehingga dipercaya Oleh Allah Melayani pekerjaannya Bukankah kita dulu Seperti debu tanah Tetapi karena Kemurahan hati Allah Kita diangkatkannya Diselamatkannya Dijadikannya Jadi anak-anaknya Dan tidak berhenti Sampai disitu Kita juga Diangkatnya Dipercayainya Diberikannya satu kehormatan Menjadi pelayannya Mengerjakan pekerjaan Yang sudah disiapkan Oleh Allah Kita hari ini bisa berkata Semua pelayanan Yang saya kerjakan ini Karena kemurahan Hati Allah Karena belas Kasian Allah Merupakan satu Kepercayaan Dan kehormatan Dari Allah sendiri Kalau kita punya Keyakinan seperti itu Maka dikatakan Di dalam ayat ini Oleh sebab itu Kami tidak tawar hati Kalau kita yakini Melayani ini Karena kemurahan Dan belas Kasian Allah Kita tidak Tawar hati Tawar hati Artinya adalah Semangat yang Semakin lama Semakin pudar Akhirnya Stop melayani Jadi kalau ada orang Yang melayani Tuhan dulunya Begitu gigih Begitu semangat Tetapi Tetapi Akhirnya kita Dengar berita Bahwa dia Stop dan Tidak melayani Lagi Itu Tidak akan Terjadi Secara Tiba-tiba Tetapi Diawali Dengan kehilangan Semangat Semakin lama Semakin pudar Dan Akhirnya Sampai stop Melayani Bahkan mungkin Mengalami Kekecewaan Dengan Tuhan Tetapi Kita tahu Saudara-saudara Mengapa Itu bisa Terjadi Karena Dia tidak Lagi Menyadari Meyakini Bahwa Melayani Allah Itu Adalah Karena Kemurahan Hati Allah Hari ini Saudara-saudaraku Dimanapun Kita berada Mungkin Kita sedang Berada Di tempat Yang terpencil Mungkin Tidak Banyak Orang Yang Mempedulikan Kita Di tempat Yang sepi Atau Sebagian Kita Di tengah Kota Yang Hiruk Pikuk Hari ini Saya berkata Dalam Nama Tuhan Yesus Pelayanan Yang Kita Laksanakan Yang Kita Kerjakan Yang Kita Geluti Hari Ini Karena Kemurahan Hati Allah Dan Kalau Kemurahan Hati Allah Kita Tidak Akan Tawar Hati Kalaupun Mungkin Pernah Mengalami Kegagalan Kejatuhan Kita Ingat Bahwa Pelayanan Ini Karena Kemurahan Hati Allah Maka Kita Akan Bangkit Kembali Semangat Itu Akan Kembali Untuk Menyenangkan Hati Allah Itu Karena Kita Dipercayainya Karena Kita Diberikan Kehormatan Tugas Yang Indah Untuk Melayani Allah Itu Alisa Itu Saudara-saudaraku Semua Sekali Lagi Saya Ulangi Melayani Ini Karena Kemurahan Hati Allah Melayani Ini Karena Dipercayai Oleh Allah Melayani Ini Karena Satu Kehormatan Yang Diberikan Oleh Allah Mari Kita Sambut Pelayanan Yang Diberikan Tuhan Kita Kerjakan Dengan Bertanggungjawab Kepada Sang Pemberi Pelayanan Yaitu Allah Sendiri Dalam Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Kami Mengucap Syukur Tuhan Buat Pelayanan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Itu Karena Kemurahan Hatimu Sendiri Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Dan Semua Sudara Sudaraku Kalau Ada Pergumulan Bapak Ibu Yang Ingin Saya Doakan Boleh Menghubungi Nomor WA Saya 08 53 71 72 71 40 Dan Kalau Bapak Ibu Dan Sudara Sudaraku Dapat Berkat Dari Pirman Tuhan Ini Bisa Bagikan Kepada Sudara Kita Yang Lain Sehingga Semua Sudara Kita Itu Pun Mendapatkan Berkat Yang Sama Dari Tuhan Shalom Dari Saya Pendeta Antoni Tarigan Amin